Intro Diturunkannya batas tarif tertinggi uji cepat anti-gate dan uji usaha PCR membuat kunjungan ke Bali melalui Bandara Internasional Igu Stingurah Rai meningkat. Bandara itu pun kini menjadi proyek percontohan implementasi aplikasi peduli lindungi. Intro Mulai 2 September, Kementerian Kesehatan telah menurunkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening COVID-19 melalui metode uji cepat anti-gen menjadi Rp99.000 untuk wilayah Jawa Bali. Setelah sebelumnya pun tarif untuk uji usaha PCR dibatasi tarif tertingginya menjadi Rp495.000. Sehari setelah diputuskannya penurunan tarif uji anti-gen, terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke Bali. Dimana seperti diungkapkan Manajer Humas, PT Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai, Taufan Yudistira pada 8 September terlihat pada statistik jumlah penumpang pesawat yang datang dan meninggalkan Bali mencapai 6.000 penumpang pada 3 September. Setelah sebelumnya, Bandara Ngurah Rai setiap harinya hanya melayani rata-rata sekitar 2.500 hingga 2.600 penumpang pesawat per hari. Selain itu menurutnya jumlah kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai naik hingga 9% secara bulanan pada Agustus. Taufan pun meminta masyarakat mempersiapkan aplikasi peduli lindungi di ponselnya agar terdokumentasi segala persyaratan perjalanan. Karena di dalamnya sudah terdapat sertifikat vaksinasi, kemudian sudah terdapat hasil PCR, kemudian juga pengisian ihat melalui aplikasi peduli lindungi, dan tentunya protokol kesehatan secara disiplin. Bandara Ngurah Rai memang menjadi proyek percontohan implementasi aplikasi peduli lindungi, di mana seluruh dokumen persyaratan penerbangan terintegrasi secara digital, sehingga penumpang tidak perlu lagi membawa dokumen fisik guna mengurangi kontak langsung dengan petugas, dan mempercepat proses pemeriksaan. Bagi pengguna aplikasi pun telah dipersiapkan jalur khusus. Dari Badung Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.